SIDANG PERDANA PERKARA PEMBUNUHAN ANAK ANGKAT Sidang perdana di pengadilan negeri kota Sukabumi terdakwa kasus pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak berinisial NP oleh ibu angkat dan dua anaknya Sri Rahayu alias Yuyu tertunduk saat memasuki mobil tahanan dengan kawalan petugas. Sidang agenda pembacaan dakwaan yang digelar secara terbuka, jaksa penuntut umum belum menghadirkan saksi sehingga sidang ditunda satu minggu ke depan. Sementara itu kedua anaknya RD dan RN sudah terlebih dahulu dijatuhkan fonis masing-masing RD 7 tahun dan ditempatkan di lapas anak di Bandung. Sedangkan adiknya RN masih di bawah umur, tidak ditahan, hanya diberikan pelatihan kerja selama satu tahun di wilayah Bogor. Humas pengadilan negeri kota Sukabumi Parulian Manik mengungkapkan terdakwa Sri Rahayu alias Yuyu didakwa dengan dua pasal, yaitu tentang kekerasan anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia, serta perlindungan anak dan pasal tentang perlindungan anak yang sudah dirubah menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman masing-masing 20 tahun dan 15 tahun penjara. Periksaan Boyu Yuyu Binti Cepudin dimulai, tadi sidang pertama acaranya pembacaan dakwaan, kemudian siogianya dilanjutkan dengan ada tidaknya eksepsi atau keberatan dari perhasilan hukum maupun dari terdakwa. Ternyata perhasilan hukum maupun terdakwa tidak memajukan eksepsi, artinya sidang berikutnya yang tadi ditunda satu minggu ke depan, hari selasa minggu depan, agendanya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Sidang selanjutnya akan digelar selasa depan, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi dalam agenda pembuktian pemeriksaan saksi.